. Petugas gabungan di Pangandaran melakukan operasi pemberantasan rokok ilegal. Operasi dilakukan setelah mengetahui adanya peredaran rokok ilegal yang dijual secara online. Petugas gabungan berasal dari Subdenpom 324 Unit Gakumwal Pangandaran, Satpol PP Kabupaten Pangandaran, dan perwakilan dari unsur Bia Cukai Tasik Malaya. Kasih penyelidikan dan penyidikan di Satpol PP Kabupaten Pangandaran, Rusnandar, mengatakan, dari hasil pemantauan yang cukup lama ditemukan adanya beberapa transaksi. Pembelian rokok ilegal secara online, temuan tersebut kemudian ditreking sehiga mengarah pada terduga pelaku berinisial A sebagai pembeli dari toko online, kalau dilihat dari resi pengiriman itu beratnya sekitar 13 kg dan diperkirakan sebanyak 4. 000 Batang Perlu diketahui, pemberantasan rokok ilegal ini dilaksanakan di 10 kecamatan di Kabupaten Pangandaran. Itu belum termasuk kegiatan operasi saat ini dan yang sebelumnya dilaksanakan di Kecamatan Parigi dan Mangunjaya. Menurutnya, peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pangandaran ini sebenarnya terselubung atau masif. Pembeli dari toko online, kebetulan kita perhatikan hari ini dan mendapatkan saudara inisial A sebagai pembeli dari toko online dengan diantar kurir. Akhirnya kami bisa langsung melakukan penangkapan di rumah tersangka, inisial A. Berapa banyak itu Pak yang didapatkan? Kalau melihat dari berat ini, resi itu 13 kg dan kebetulan belum kami hitung, tapi percayakan sekitar 20 kg. 20 kg berarti sekitar 20 x 400 batang atau 4.000 batang. Nah ini dari awal sampai saat ini sudah berapa banyak yang didapat? Kebetulan program kita melaksanakan kegiatan pemerintahan sekaya ilegal ini dilaksanakan di 10 kecamatan. Dan kita sudah melaksanakan 6 kecamatan, hari ini kita laksanakan di 4 kecamatan, sisanya 4 kecamatan. Dan dari 6 kecamatan ini sudah terkumpul sekitar 21.000 batang, belum yang kegiatan operasi hari ini. Termasuk yang ini dan yang dilaksanakan di Parigi dan di Kecamatan Mangunjaya. Terlihat masih marak atau bagaimana ini Pak? Kalau melihat perkembangan khususnya untuk wilayah Bangunjaya, kalau disebut marak sebetulnya terselubung, jadi masif. Masif makanya kita untuk tahun ini masih mengadakan sosialisasi terhadap semua masyarakat, bahwa biar masyarakat bisa membedakan antara rokok yang lega dan ilega, yang paling mudah dilihat dari kita. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!